Pertama-tama aku siapkan roti tawar sebanyak 10 lembar Ini beserta kulitnya aku pakai semua ya Kemudian ambil pisau atau gunting, lalu untuk roti tawar ini akan aku potong bentuk kota-kota kecil Nah bisa dipotong menggunakan gunting dapur biar lebih mudah Pertama aku potong seperti ini memanjang dulu biar nanti memotong lebih kecilnya itu lebih gampang Oke kurang lebih segini ya Di tahap ini kita lakukan hal yang sama, potong semua roti tawarnya hingga semuanya habis Nah selesai roti tawar dipotong kayak gini, kemudian akan aku sisihkan terlebih dahulu Oke lanjut ya, disini aku mau bikin bahan flak Masukkan 3 bungkus bubuk minuman, untuk bubuk minuman bebas sih mau pakai merekap aja Bisa pakai marimas, nutrisari atau pop es ya Coklatas juga boleh Lalu tambahkan dengan 2 sendok makan tepung maizena, ini tujuannya supaya mengentalkan Tambahkan juga 1.4 sendok teh garam halus biar ada rasa gurihnya 1.4 sendok teh vanila, kalau gak ada vanila bisa diganti pakai vanili ya Lalu yang terakhir masukkan 500 ml susu cair Biar warnanya sedikit agak cerahan, ini aku tambahkan dengan pewarna makanan warna hijau muda Ini gak usah banyak-banyak, warnanya cukup 2-3 tedes aja Nah aduk sampai warna hijaunya kecampur rata Kalau udah kecampur rata langsung aja ini kita masak sampai mendidih dan nanti flanya ini akan berubah menjadi mengental Nah untuk memasaknya silahkan teman-teman pakai api sedang aja Sambil terus diaduk kayak gini supaya tidak ada tepung maizena yang menggumpal di dasar panci ya Terus aja diaduk kayak gini, ini sampai mendidih, nanti setelah mendidih dia akan mengental dengan sendirinya ya Nah ini sudah agak mengental, ini udah mateng, aku matikan aja api kompornya Aduk sampai uap panasnya sedikit berkurang Kalau udah, kemudian kita tuang ke dalam cup pudding ukuran 90 ml Ini dituang 1 per 4 cup aja ya kayak gini Nah kalau untuk ide jualan, seperti biasa aku jual per cupnya, ini Rp2.500 ya Untuk harga jualnya, silahkan disesuaikan aja dengan modal yang kita keluarkan Dan biasanya setiap daerah juga beda harga ya Kalau udah, kita masukkan potongan pati tawar yang sudah dipotong kecil tadi Ini kita masukkan sampai penuh kayak gini Dan ini dinikmati pas dingin itu rasanya enak banget teman-teman Jadi lebih enak dimakan saat dingin Cocok banget untuk takjil buka puasa ya Jadi bisa jadi peluang di saat bulan puasa nanti Oke di tahap ini kita lakukan hal yang sama Masukkan semua rati tawarnya hingga penuh kayak gini ya Sampai selesai Nah setelah selesai rotinya dimasukkan Ini kita siram lagi di atasnya menggunakan si savelanya yang tadi Ini dituang sampai kerendam aja kayak gini ya Untuk flak kalau teman-teman mau pakai yang rasa original Tanpa bubuk minuman juga boleh kalau mau pakai susu aja Tapi biar ada rasanya buah-buahan bisa pakai bubuk minuman ya Oke kita tuang semua flaknya kayak gini sampai selesai Selesai dituang flak Ini udah kerendam semua untuk roti tawarnya Kemudian silahkan bisa ditoping Nah untuk menopingnya disini aku menggunakan keju Untuk toppingnya sih bebas aja bisa menggunakan spikol off atau mesis coklat Tinggal disesuaikan aja sama selera dan stock topping yang ada di rumah aja Ini sebetulnya sangat simple bikin dessert kayak gini ya Ansal kita itu telaten bisa untuk ide jualan insya Allah untung banyak setiap harinya teman-teman Oke ini kita topping semuanya hingga selesai Biar kelihatan lebih menarik lagi Aku topping lagi di atasnya menggunakan cokot chip yang warna-warni kayak gini Tuh jadi kelihatan lebih menarik ya Anak-anak pasti suka banget nih Nah ini bisa ditoping juga ditambahkan cokot chip coklat Pokoknya ditopingnya sesuai selera aja sih ya Dan disesuaikan juga dengan harganya Biasanya kalau banyak toppingnya kayak gini untuk harganya bisa lebih mahal lagi ya Jadi dinaikin lagi Kalau mau yang ekonomis cukup ditoping dengan satu topping aja Misalnya keju atau mesis aja Oke ini udah selesai Pertama-tama aku siapkan satu bungkus bubuk agar-agar warna putih Ini ukuran 7 gram 100 gram gula pasir Kalau diukur pakai sendok 7 sendok makan gula pasir Nah seperti biasa sebelum dikasih bahan cair Aku aduk terlebih dahulu Supaya bubuk agar dan gula pasirnya kecampur rata Nah kalau udah kecampur rata Lalu tinggal tambahkan aja dengan 700 ml susu cair Untuk susu cair aku gunakan yang tawar ya Aku pakai UHT Untuk susunnya bebas mau pakai merek apa aja Nah sebelum dimasak aku aduk terlebih dahulu Supaya tidak ada bubuk agar yang menggumpal Untuk memasak aku pakai api sedang Sambil terus aku aduk kayak gini Supaya bubuk agar-agarnya tidak ada yang menggumpal lagi di dasar panci Nah kita aduk-aduk aja kayak gini Sampai pudingnya mendidih dan matang ya Dan setelah mendidih langsung aja aku matikan api kompornya Seperti biasa aku aduk-aduk kembali Sampai uap panasnya sedikit berkurang Kalau udah selanjutnya siapkan cetakan puding Disini aku pakai ukuran yang 120 ml Tuang puding setengahnya aja seperti ini Ini kalau untuk ide jualan biasanya untuk ukuran kapsul gini Aku jual dengan harga 3000 rupiah Nah ada juga yang menjualnya sudah 3500 Tinggal disesuaikan aja ya sama daerah kalian masing-masing Disesuaikan aja juga dengan modal yang kita keluarkan Oke setelah dituang semua Kemudian ini kita dinginkan Ditunggu sampai mengeras ya Lanjut sekarang bikin puding mawarnya Masukkan setengah bungkus bubuk agar-agar warna putih Tambahkan dengan 4 sendok makan gula pasir Manisnya sesuai selera aja ya Kalau kalian suka manis boleh ditambahkan lagi untuk gula pasirnya Lalu tuang 500 ml susu cair Kemudian dimasak menggunakan api sedang Sambil terus aku aduk kayak gini Untuk cara memasaknya sama sih Seperti yang pertama tadi ya Tinggal dimasak aja pakai api sedang Sambil terus diaduk Ditunggu sampai pudingnya mendidih Nah ini udah mendidih Langsung aja aku matikan api kompornya Jangan lupa untuk diaduk kembali Supaya uap panasnya sedikit berkurang Tidak ada busanya juga Lalu bagi menjadi 2 bagian masing-masing 250 ml Nah untuk bagian yang pertama Aku kasih dengan warna hijau muda Secukupnya aja Nggak usah banyak-banyak Untuk warnanya Lalu aduk sampai warnanya kecampur rata Kayak gini ya Warnanya cakep banget Hijaunya itu hijau muda Jadi kelihatan cerah Cakep pokoknya Kalau udah siapkan cetakan Kue kayak gini Ini cetakan bentuk bunga mawar Nah di bawahnya kita kasih Sanggaan kayak gini ya Jadi biar nanti bisa miring Untuk sandaranya bisa pakai juga Cup puding Bebas aja Nah kita isi sampai setengahnya kayak gini Mudah banget ya Kalian pasti bisa Tuh tinggal kita tuangin Sedikit demi sedikit kayak gini Kalau misalnya kurang pas Bisa dirapikan lagi untuk cetakannya Oke di tahap ini Kita lakukan hal yang sama ya Sampai semua cetakan mawarnya ini Keisi semua Kalau udah selesai Ini ditunggu sampai nge-share Nah ini untuk sisanya yang 200 ml Kasih dengan pewarna makanan Warna merah rose Aduk sampai warnanya kecampur rata kayak gini Nah ini pinknya itu cakep banget ya Jadi pink muda kayak gini Ini untuk warnanya merah rose ya teman-teman Kalau kalian mau pakai yang warna kayak gini Untuk warnanya bisa dibeli di toko bahan gue itu Banyak banget Nah ini untuk yang warna hijaunya Sudah nge-share Langsung aja kita tuang Yang warna pinknya Nah ini untuk penyangga cetakan bunga mawarnya Sudah aku lepas ya Tinggal diberdiriin aja kayak gini Langsung aja kita tuang kayak gini Sampai menutupi cetakannya kayak gini Oke kalau udah Kemudian dinginkan ditunggu Sampai nge-share Kurang lebih 7 menit aja Ini udah langsung nge-share Langsung aja aku keluarkan dari dalam cetakan bunga mawarnya Ini biar lebih mudah kita bantu menggunakan tusukan sate ya Ditusuk bagian pinggirnya Nah kayak gini hasilnya Perpaduan warnanya cantik banget ya Jadi kelihatan lebih mewah Jadi puding kacamawar ini Bisa dikreasikan berbagai macam warna kayak gini ya Perpaduan dua warnanya kayak gini Jadi semakin menarik Dan ini unik banget Apalagi sebentar lagi guys sudah memasuki bulan puasa ya Bisa jadi untuk ide jualan Puding yang satu ini Bisa kalian coba Siapa tau nanti bisa laris manis ya Nah kalau udah selesai Dikeluarkan semua Kemudian kita tata di atas puding susu tadi Langsung aja kita masukkan kayak gini Sambil dirapikan Bagian pinggir-pinggirnya Biar kelihatan lebih rapi Oke di tahap ini Kita lakukan hal yang sama Masukkan semua puding mawarnya Hingga selesai Nah kalau udah selesai Kemudian ini akan aku sisihkan terlebih dahulu Sekarang lanjut bikin puding kacanya Masukkan setengah bungkus Bubuk agar-agar warna putih Dua sendok makan gula pasir Ini kalau gak mau nambahin gula juga gak masalah ya Lalu aduk Kemudian tambahkan dengan 400 ml air putih Oke aduk sebentar aja Untuk memastikan tidak ada bubuk agar yang menggumpal Kalau udah langsung aja Ini kita masak sampai mendidih Jangan lupa untuk diaduk seperti tadi ya Supaya tidak ada bubuk agar yang menggumpal Di dasar panci Nah kita tunggu aja Sampai mendidih kayak gini Kalau udah mendidih Kita matikan aja ya Api kompornya Aduk sebentar Sampai uap panasnya berkurang Nah setelah uap panasnya sedikit berkurang Udah gak terlalu panas Langsung aja tuang puding benihnya ini Di atas puding mawar Nah ini kita kasihkan Sedikit demi sedikit Supaya warnanya Tidak kecampur Untuk puding mawarnya Tidak mudah leleh kembali ya Oke ini dituang aja Sampai penuh kayak gini Tuh kelihatan bagus banget ya Kalau puding mawar Direhasikan dua warna kayak gini Jadi kelihatan lebih bagus Jadi bermacam gitu ya Warnanya Nah kalau udah selesai Langsung aja didiamkan Tunggu sampai mengeras Dan ini dia hasilnya teman-teman Setelah puding kaca Udah dingin Udah mengeras Langsung aja kita cobain yuk Pudingnya lembut banget ya Ini bukan puding biasa Ini lebih enak lagi Karena ada susunya Jadi rasanya lebih kurih Lebih enak Tuh lembut banget Kelihatan ya Pudingnya lembut banget Oke sekian dulu Tutorial dari aku Semoga bermanfaat ya Terima kasih sudah menonton Video ini hingga akhir Sampai ketemu di video Yang selanjutnya Wassalamualaikum